selamat hari minggu saudara-saudara semua mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan kita akan bersama-sama berdoa Tuhan Bapak di dalam surga kami berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak kami tahu kelemahan kami kami tahu kekurangan-kekurangan kami kami tahu kepeterbatasan kami oleh karena itu dengan kerendahan hati kami mohon roh kudusmu bekerja di dalam diri kami masing-masing sehingga baik kami yang mendengarkan firman Tuhan ataupun kami yang membawakan firman Tuhan kami boleh mendapatkan berkat daripada firman Tuhan terima kasih Tuhan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin pembacaan Alkitab kita terambil dari Yohanes Fatsal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 akan saya bacakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan jadi jikalau aku membasuh kakimu aku yang adalah guru dan Tuhan maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya jikalau kamu tahu semua ini maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya saudara kita sedang berada atau memasuki Minggu Advent yang terakhir beberapa hari lagi kita bersama-sama akan merayakan Natal setiap kali kita merayakan Natal kita pasti diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia berdosa Allah telah mengirimkan putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus supaya melalui dia kita boleh mendapatkan keselamatan tanpa Yesus hidup kita tidak ada harapan tidak ada keselamatan dan hidup kita hanya akan menuju kebinasaan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal karena kasih Allah Bapak mengirimkan Yesus Kristus putra tunggalnya menjadi juru selamat manusia dan untuk menerima dan mengalami kasih Allah yang luar biasa ini kita harus memberi respons dengan percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita pribadi pada saat kita percaya dan menerima Yesus pada saat itu kita adalah anak-anak Allah sekarang sebagai anak-anak Allah ada satu hal utama yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan kita selanjutnya di dalam Matthew 19 ada seorang muda datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya perbuatan baik apa yang harus dia lakukan supaya dia mendapatkan hidup yang kekal lalu Yesus menjawab anak muda itu taatilah perintah-perintah Allah inilah yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yaitu mentaati perintah-perintah Allah nah di dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan bahwa Yesus menjelaskan bagaimana dia mentaati perintah-perintah Allah mari kita perhatikan bersama di dalam Yohanes 13 ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus sedang berada di saat-saat terakhir di dalam dunia ini Yesus akan ditangkap, disalibkan dan dikatakan dia akan beralih dari dunia ini kepada Bapak di surga sebelum berpisah Yesus makan perjamuan bersama dengan murid-muridnya karena Yesus sangat mengasihi murid-muridnya dikatakan di dalam ayat pertama Yesus mengasihi murid-muridnya sampai saat yang terakhir di dalam kesempatan makan bersama yang terakhir ini Yesus telah melakukan satu tindakan yang luar biasa yaitu mencuci kaki murid-muridnya dan setelah selesai mencuci kaki murid-muridnya di dalam ayat 15 Yesus berkata aku telah memberikan teladan kepada kamu supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu inilah pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap sebelum dia disalibkan sebelum dia mati yaitu ikut teladannya dan inilah juga yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus yaitu hidup selalu mentaati firman Tuhan sesuai dengan teladan yang Yesus telah berikan sehingga hidup kita juga bisa teladan bisa menjadi teladan yang menyaksikan siapa Yesus melalui kehidupan kita dari pembacaan Alkitab ini ada beberapa teladan yang Yesus berikan pada saat dia mentaati kehendak Bapanya pada saat dia menurut perintah Bapanya yang pertama saudara Yesus mentaati kehendak Bapanya dengan hati seorang hamba pekerjaan mencuci kaki murid-murid adalah sepekerjaan seorang hamba yang paling rendah sedangkan Yesus adalah guru dan Tuhan jadi tidak seharusnya Yesus mencuci kaki murid-muridnya tapi Yesus tetap melakukan hal ini berarti Yesus rela merendahkan diri sampai kepada posisi yang paling rendah yaitu posisi seorang hamba Yesus mau melakukan semua ini karena Yesus mempunyai hati seorang hamba dan di samping itu Yesus mencuci kaki murid-muridnya bukan hanya sekedar supaya mereka bisa menjadi bersih lalu makan bersama tapi Yesus disini mau memberikan satu teladan yang harus diikuti kalau kita mentaati firman Tuhan dengan hati manusia kita maka kita akan cenderung mentaati firman Tuhan yang kedengaran baik yang kedengaran menyenangkan yang kedengaran menguntungkan kita yang mudah untuk dilakukan sedangkan mentaati firman Tuhan dengan hati seorang hamba berarti kita taat sepenuhnya pada apa yang Tuhan ingin kita lakukan menyenangkan ataupun tidak menyenangkan apa yang dikatakan Tuhan akan dilakukan tanpa membantah tidak lama lagi Yesus akan meninggalkan dunia ini dan murid-muridnya akan meneruskan pelayanan Yesus dan Yesus ingin agar mereka hidup mentaati firman Tuhan dengan hati seorang hamba inilah juga yang Yesus inginkan dari kita semua anak-anak Tuhan yang telah percaya dan menerima Yesus yaitu mentaati firman Tuhan dengan kesadaran penuh bahwa kita hanyalah hamba yang harus taat sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah Allah yang maha kuasa yang kedua Yesus mentaati kehendak Tuhan dengan hati yang mengasihi di dalam kelompok yang akan memakan bersama ini ada Judas yang akan mengkhianati Tuhan Yesus ada Petrus yang akan menyangkal Yesus ada murid-murid yang lain yang akan lari ketakutan pada saat Yesus diadili dan dianiaya Yesus akan ditinggalkan oleh murid-muridnya seorang diri Yesus tahu semua ini Yesus tahu dan kelemahan dan dosa para murid-muridnya bahkan Yesus juga tahu dosa-dosa yang akan mereka perbuat yang akan menyakiti hatinya tapi Yesus tidak pilih kasih dia tidak membedakan semua dicuci kakinya oleh Tuhan Yesus Yesus taat kepada Bapanya dan mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya kasih Tuhan yang dinyatakan pada waktu Natal tidak berhenti sampai di situ tapi terus berkelanjutan di dalam hidup kita sampai saat ini kita terus dapat merasakan dan mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita oleh karena itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu merasakan kasih Tuhan biarlah itu juga menjadikan kita untuk selalu taat kepada firman Tuhan sebagai seorang hamba yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesamanya yang ketiga Yesus mentaati kehendak Bapanya dengan iman dengan kesetiaan dan dengan penyerahan penuh untuk mentaati kehendak Bapanya Yesus harus ditolak Yesus harus menderita bahkan dia harus mati di atas kayu salib tapi Yesus tidak pernah membantah Yesus melakukannya dengan iman dengan kesetiaan dan penyerahan penuh pada rencana Tuhan yang baik di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24 kita bisa membaca Yesus itu tidak berdosa Yesus tidak berbuat salah apapun yang patut membuat dia menderita dan mati tapi Yesus rela mentaati kehendak Bapanya karena dia beriman dan berserah penuh pada rencana Tuhan yang baik demikian juga Yesus menghendaki agar hidup kita mentaati firman Tuhan dengan setia dengan selalu beriman dan selalu berserah kehendak Tuhan akan selalu baik bagi kita jadi saudara Yesus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kita menginginkan kita menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai anak-anaknya yang selalu mentaati firman Tuhan mentaati sesuai dengan teladan yang Yesus berikan mentaati firman Tuhan dengan hati seorang hamba mentaati firman Tuhan dengan hati yang mengasihi mentaati firman Tuhan dengan iman dengan penyerahan dan dengan kesetiaan yang penuh dan menjadi teladan yang baik akan berbicara lebih kuat daripada kata-kata atau nasihat orang-orang di sekitar kita akan mau mengikut Yesus pada saat hidup kita mengikut teladan Yesus dan satu-satunya jalan untuk kita bisa menjadi teladan dari apa yang Yesus lakukan di dalam hidup kita adalah dengan hidup selalu dekat dan melekat kepada Tuhan Yesus mendengar apa yang Yesus katakan dan melakukan di dalam Yohanes 15 di dalam perumpamaan pokok anggur Yesus berkata di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa jadi saudara kita harus benar-benar melekat kepada Yesus untuk dapat mengikuti teladannya saudara mungkin banyak di antara kita yang mengenal lagu One Day at a Time di dalam kata-kata lagu ini tersirat keinginan daripada si penulis lagu yang menyadari bahwa dia itu hanyalah seorang manusia belaka dan di dalam korusnya itu dia mengatakan dia rindu untuk Tuhan selalu menyatakan kehendaknya setiap saat dan Tuhan selalu memberikan dia kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan dia sadar bahwa hari kemarin sudah lewat dan hari esok bukanlah miliknya oleh karena itu dia minta setiap saat Tuhan menyatakan kehendaknya dan memberinya kekuatan untuk melakukan akan kehendaknya biarlah doa dan keinginan si pengarang lagu ini juga boleh menjadi keinginan kita pada saat kita memasuki merayakan Natal tahun ini dan memasuki tahun 2001 kita minta kekuatan Tuhan untuk hidup mentaati dan mengikuti teladan Yesus setiap saat Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan dia dan menurut perintahnya berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kehendaknya Amin